Intro Dua orang ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin Politikus PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan pemenang Pilkada 2020 Namun, di tengah perjalanannya memimpin Kebupaten Tasikmalaya mereka dikabarkan retak Langkah keduanya tak lagi sejalan Kabar itu semakin menguat menjelang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 Terlebih setelah Cecep Nurul Yakin menempuh langkah zigzag dengan daftar ke partai politik lain Padahal dirinya berstatus sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Tasikmalaya Tapi, belakangan ini ada pemandangan berbeda Keduanya terlihat kompak dalam sejumlah acara Di antaranya, hadir dalam apel kesiap siagaan dan simulasi penanggulangan bencana di halaman Setda pada Senin 5 Mei 2024 Begitupun dalam pelantikan 2466 tenaga P3K yang diselenggarakan di lapangan Setda pada Selasa 6 Mei 2024 Kebersamaan Ade Cecep kembali ditujukan ke publik Keduanya pun terlibat dalam perbincangan hangat Ade pun beberapa kali memberikan kesempatan kepada Cecep untuk menyerahkan SK kepada sejumlah P3K Di konfirmasi, baik Ade maupun Cecep mengaku bahwa sampai saat ini hubungan keduanya masih baik-baik saja Ade mengatakan hubungan bersama wakilnya tidak ada masalah Bahkan masih mungkin kembali berpasangan dalam pilkada 2024 Hal senada disampaikan Cecep Nurul yakin Ia mengaku hubungannya dengan Ade Sugianto tidak ada masalah dan tetap terjalin baik Masing-masing menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang Pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dan pembangunan di berbagai sektor masih dikerjakan Kan sejauh ini kan baik-baik saja Barusan juga kita bareng ngobrol tentang kabupaten Tasi Tapi urusan politik pasti ada mekanisme partai yang tentu harus ada disingkronkan, evaluasi Terus pemantapan bagaimana kerja-kerja optimal untuk kemanfaatan masyarakat Pasti itu semua partai akan mengevaluasi Saya sebagai ketua cabang tentu lakukan apa yang menjadi tugas kami di internal Pak Bupati juga pasti sama punya tugas juga dari partainya Maka semua partai hari ini di Kabupaten Tangan tidak ada yang bisa sendiri Semua harus berkoalisi karena tidak ada yang lebih dari 10 Maka pasti harus bersama-sama Nanti siapa yang akan bersama-sama Namanya partai ibarat mencari pasangan yang klopnya Ditanya soal kemungkinan dirinya kembali bersanding dengan Ari Sukianto di pilkada tahun ini Cecep menyebut masih sangat mungkin terjadi Apalagi hingga saat ini kerjasama antara PDI perjuangan dengan P3 masih terjalin baik Sehingga komunikasi ke depan jauh lebih mudah Kendati begitu, Cecep tak memungkiri bahwa saat ini pihaknya punya target untuk bisa duduk sebagai Z1 Adanya SK penunjukan dari DPP P3 Serta berbagai manuver politik yang dilakukannya saat ini menjadi bukti nyata Cecep tengah mempidik kursi bupati Ia mengaku semua itu dilakukan atas titah partai di tingkat pusat Menurutnya, selama ini partai telah melakukan evaluasi terhadap kinerja adik Cecep Dan hasilnya, masih ada beberapa target yang belum bisa terlaksana dengan baik Jalan, misalnya Cecep mengaku jalan masih menjadi persoalan yang sukar diselesaikan Sampai saat ini, masih ada jalan rusak di berbagai pelosok Selain itu, Cecep juga mengatakan keberadaan rumah sakit pun menjadi target lain yang dalam masa kepemimpinan dirinya bersama adik masih belum terselesaikan Berdasarkan RPJP, Kabupaten Tasikmalaya memiliki target untuk membangun 5 rumah sakit di setiap penjuru mata angin Namun, hingga kini Kabupaten Tasikmalaya baru mempunyai 1 rumah sakit Bayangin saja, saya orang 4 setengah, 3 jam setengah perjalanan kalau bawa pasien ke SMC Bayangin saja, dari Cula Mega, 4 jam kalau harus bawa pasien ke SMC Nah, kenapa bisa begitu? Karena di Karanungan belum ada Jadi, Pak Artai, kenapa aku bisa tidak terjawab dalam 3 tahun ini? Saya sampaikan bahwa memang banyak persoalan yang menjadi target tapi sejauh ini belum terjawab Nah, makanya Karanungan akhirnya kalau begitu coba dibuka keran komunikasi dengan seluruh Karanungan politik